Jangan lupa subscribe Belinda Peles Videonya seru, lucu, dan keren lho Terima kasih Suatu hari di rumah Belinda Kit, aku tinggal dulu ya Beneran kamu gak ikut berenang Kim kan belum punya baju renang Kim malu Bella, kalau cuma pake cangcet saja berenangnya Oh, ya sudah kalau begitu Kita tinggal dulu ya Dadah Kim Hari itu Belinda dan Bella pergi berenang Kasian banget Kim gak ikut Padahal semalam dia pengen banget ikut berenang Kalau begitu, kenapa tidak dibelikan baju renang buat Kim? Sudah Bella, tapi paketnya belum datang juga Oh, kamu beli online Nenek aku sih yang beliin Tau sendiri, nenek suka belanja online Daripada sengaja cari di mall Nenek suka capek Kasian, kalau beli online kan tinggal duduk manis Nanti barang dikirim Hmm, ya juga sih Nenek kamu kan sudah tua ya Ya iyalah, udah tua Masa sih nenek-nenek masih muda Yuk, buruan keburu siang Nanti panas tau kolam renangnya Sementara itu di rumah Belinda Assalamualaikum, permisi Waalaikumsalam Eh, Diego Pasti mau antar paket ya Iya, Nek Maaf ya Antar paketnya telat Paket buat nenek terselip Jadi telat antarnya deh Iya Gak apa-apa Makasih ya Iya, Nek Sama-sama Diego pulang dulu ya, Nek Assalamualaikum Waalaikumsalam Hmm, pasti Kimora senang Kimora Kim Ini huruf A Nah, jadi deh Namaku Kimora Kimora Nenek punya kejutan buat kamu, Kim Hah, kejutan? Kimora paling suka deh Kalau ada kejutan Kejutan apaan sih, Nek? Sini Kimora buka sendiri nih paketnya Duh, jadi deg-degan deh, Nek Nanti Kim terkejut Sekejut-kejutnya Jangan Apaan ya? Apaan ya? Hah? Apaan ya? Apaan ya? Apaan ya? Apaan ya? Hah? Alhamdulillah Nenek pengen lihat, kira-kira pas enggak di badan Kim? Iya, Nek. Kim, coba dulu ya. Nenek, menang-nang-nang-nang. Lihat, Nek. Wah, rucu banget, Because. Ada gambar LOL-nya. Warna-nya ada ping-nya juga. Ya, aduh nenek tau banget deh kesukaan Kim. Makasih ya, Nek. Iya, Kim. Nenek pasti tau kesukaan Kim. Jadi mulai sekarang kalau Kim berenang gak pake cangcet lagi deh. Sekarang Kim sudah punya baju berenang baru. Sekarang Kim mau cobain buat berenang ya, Nek. Emang mau berenang di mana? Kim mau berenang pake kolam balon yang di samping rumah itu, Nek. Oh iya, iya. Ya sudah, hati-hati ya. Isi airnya, jangan banyak-banyak. Nanti Kim bisa tenggelam. Iya, Nek. Siap. Kemudian Kim pergi ke samping rumah untuk menyiapkan kolam balon. Aku isi air kolam balonnya. Sepertinya airnya cukup deh. Sekarang waktunya nyemplung. Semoga aku bisa berenangnya. Minggu lalu kan sudah diajarin Belinda. Aku coba deh. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian Kimora berenang sendiri di kolam balon. Wah, ternyata aku sudah bisa. Duh, senangnya. Berenang lagi, ah. Tiga puluh menit kemudian. Assalamualaikum. Belinda pulang. Pasti Kimora di halaman belakang deh. Eh, kok enggak ada sih? Main kemana dia ya? Nek, Kim kemana? Kok enggak ada? Oh, Kimora lagi berenang tuh di samping. Hah? Berenang? Sendirian. Coba Belinda lihat. Kimora. Wah, kamu sudah bisa, Kim. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sudah, dok. Kan kamu yang ajarin Kim. Makasih ya, Bel. Hebat kamu, Kim. Cepat banget bisanya. Eh, tapi tunggu sebentar. Coba kamu naik dulu. Ayo, Kim. Baju renangnya lucu banget. Baju renang LOL. Iya, Bel. Kim suka banget. Lucu. Ada gambar LOL-nya. Iya, Kim. Warnanya juga manis. Duh, jadi pengen deh punya baju renang LOL kayak kamu. Minta beli sana sama nenek, Bel. Hush, Kimora. Aku kan masih punya baju renang yang lama. Nanti deh, kalau sudah sobek, baru deh beli baju renang yang baru. Supaya tidak mau bajir. Dan, kamu tahu balang telampung tidak? Kim, cari-cari kok enggak ketemu. Oh, yang waktu itu kita pakai berenang ya. Sebentar ya, Kim. Aku carikan. Ini, Kim. Aku tiupin dulu ya. Makasih, Bel. Ini, Kim. Hati-hati ya naiknya. Sini aku bantu. Oke, Bel. Makasih ya. Ya sudah, aku ke dalam dulu ya. Mau mandi lagi. Tadi mandi bilas di kolam renang enggak enak. Jadi, aku mau mandi lagi di rumah. Oke, Bel. Nah, 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 nah. Enaknya, kayak naik berahu. Kimora sangat senang berenang dan bermain air sendiri. Kimora, kita makan malam yuk. Nanti ajak Belinda juga ya. Iya, Nek. Sebentar. Kim, panggilkan Belinda dulu ya, Nek. Iya, sayang. Aku anak baru di sekolah ini. Nama aku sepanik. Tim, Belinda. Tim, Belinda. Hah? Tuh, Ben, Belinda sudah tidur. Ben, Belinda, kita makan yuk. Eh, kamu, Kim. Kamu duluan saja ya. Aku nanti saja. Masih belum lapar. Kamu kenapa sih, Bel? Coba aku pegang kepala kamu deh. Aduh, Belinda, kepala kamu panas banget. Kamu demam ya? Iya, Kim. Aku lagi gak enak badan nih. Tapi gak apa-apa kok. Sebentar ya, Bel. Kim, ambilkan obat demam dulu. Tunggu ya, Bel. Kim, segera kembali. Kemudian, Kim segera mengambilkan obat demam untuk Belinda. Kim Ora, kok lari-lari gitu sih? Belinda mana? Belinda demam, Nek. Kim, mau ambilkan obat buat Belinda. Oh, Belinda demam. Astagfirullahaladzim. Ya sudah sana. Ambilkan obat di kotak obat ya, sayang. Iya, Nek. Kemudian, Belinda meminum obat demam yang disiapkan oleh Kim Ora. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya manis ya, Bel obatnya. Iya, Kim. Ini kan obat demam untuk anak-anak. Jadi rasanya manis. Kamu mau, Kim? Eh, Melinda. Kim kan gak sakit. Kalau Kim demam, Kim juga mau minum obat ini. Supaya cepat sembuh. Iya kan, Nek? Betul, Kim. Kalian memang cucu Nenek yang pintar, rajin, dan berani minum obat kalau lagi sakit. Ya sudah, Belinda istirahat dulu. Semoga demamnya hilang dan besok bisa main lagi. Keesokan harinya. Alhamdulillah, aku sudah gak demam lagi. Belinda, kamu sudah gak demam kan? Sudah enggak, Kim. Makasih ya. Semalam kamu bantuin aku minum obat. Iya, Bel. Kim kan sayang Belinda. Eh, sebentar deh. Kok kulit kamu banyak pintil-pintilnya? Kamu sudah jerawatan ya, Bel? Berarti, kamu sudah gitu deh. Kan ada jerawatnya. Eh, kamu ada-ada saja deh. Aku kan masih anak-anak. Masa ada jerawatnya sih? Beneran, Bel. Coba deh kamu ngaca. Aduh, iya, Kim. Masa sih aku jerawatan? Aku kan masih kecil. Lihat, di tanganku juga ada pintil-pintilnya. Cerawatnya. Halo, Nek. Nek. Nek, Nek. Belinda, ada jerawatnya loh, Nek. Hah? Jerawat? Kim, ada-ada saja deh. Iya, Nek. Beneran. Kim, gak bohong. Sini, Nek. Lihat yuk. Mana sih, Kim? Tuh, iya kan, Nek. Belinda, jerawatan. Coba sini, Nek. Lihat. Oh, astagfirullahaladzim. Kim, ini bukan jerawat, sayang. Ini cacar. Hah? Belinda kena cacar? Iya, sayang. Belinda sakit cacar. Gak apa-apa kok. Seminggu juga sembuh. Aduh, asal kamu rajin minum obatnya, ya. Hah? Seminggu? Aduh, lama banget, Nek, sembuhnya. Untuk sementara, Belinda gak bisa main di luar rumah dulu, ya. Terus, Kimora jangan deket-deket Belinda dulu. Nanti kamu bisa tertular. Hah? Tertular? Aduh, jadi gak bisa main bareng Belinda dong, Nek? Iya, Kim. Untuk sementara saja. Kalau sudah sembuh, kalian bisa main bareng lagi. Maaf ya, Bel. Kim, gak bisa deket-deket kamu. Iya, Kim. Gak apa-apa kok. Supaya kamu tidak tertular. Oh, iya pesan Nenek. Belinda, jangan garuk bintil cacarnya, ya. Supaya gak infeksi. Tahan saja ya kalau gatal. Kalau sampai digaruk bintil cacarnya, nanti bekas lukanya gak hilang, jadi kulitnya gak cantik lagi. Baik, Nek. Terus, mandinya pakai air hangat, ya. Pakai bajunya yang longgar dan halus. supaya bintil cacarnya gak pecah. Oh, iya, Nek. Kalau Kim lupa pegang Belinda, gimana? Gak apa-apa. Kim langsung cuci tangan pakai sabun. supaya virusnya mati. Sejak saat itu, Kim Mora dan Belinda saling berjauhan. Belinda, ini Kim bawain obat buat kamu. supaya virus cacarnya cepat mati dan kamu bisa segera sembuh. Makasih, Kim. Aku minum ya obatnya. Kata dokter, minumnya tiga kali sehari, ya, Bel. Jangan sampai lupa, oke? Siap, Bu Dokter. Jangan lupa, setelah ini kamu cuci tangan pakai sabun, ya, Kim. Oke, Bel. Setiap hari, Belinda rajin meminum obat sirup yang diberikan dokter. Beberapa hari kemudian. Hmm, aku mau main ke rumah Belinda, ah. Sudah lama gak kesana, pasti dia kaget lihat aku datang. Bi, aku pergi ke rumah Belinda, ya. Iya, Non. Sesampainya di rumah Belinda. Assalamualaikum. Belinda, aku datang. Waalaikumsalam, Bella. Hai, Kim. Belinda mana? Anu, Bella. Sekarang, Belinda tidak boleh main sama siapapun. Belinda lagi dikurung. Apa? Dikurung? Belinda kenapa, Kim? Kok sampai dikurung gitu sih? Hai, Bella. Maaf ya, aku belum bisa main dulu. Belinda, kulit kamu, kamu kena cacar. Iya, Bella. Oh, alah. Pantesan, kamu jarang ajak aku main. Ternyata, kamu lagi kena cacar, toh. Makanya, Bella, jangan dekat-dekat belinda dulu. Nanti, virusnya bisa nular ke kamu, Bella. Iya, Kim. Bisa-bisa aku tertular. Soalnya, aku belum pernah cacaran. Jadi, kemungkinan, aku bisa tertular. Yaudah, kalian mainnya di halaman belakang saja ya. Aku mau balik ke kamar saja, supaya kalian tidak tertular. Oke, Bella. Ayo, Bella. Sekarang, kamu main sama Kim. Yuk, yuk, sini. Ini celemeknya. Pakai ya. Main apa, Kim? Masak-masakan. Iya, Bella. Kita main safe-safe-an ya. Kayak film koki-koki cilik itu loh, Bella. Emang, kamu sudah nonton filmnya? Sudah dong. Kemarin sama belinda. Kok, kamu gak ngajak-ngajak aku sih? Ih, curang. Kamu kan, lagi pergi sama mama kamu. Oh, yang pas waktu pergi itu ya. Iya, iya, aku lupa. Satu minggu kemudian. Alhamdulillah, bintik-bintik cacarnya sudah hilang. Jadi kulitku bersih lagi. Belinda sayang, bagaimana cacarnya? Sudah bersih, kan? Iya, Nek. Sakit cacar Belinda sudah sembuh. Jadi Belinda bisa main lagi. Alhamdulillah. Iya, sayang. Karena Belinda rajin minum obatnya. Dan menuruti nasihat Nenek, jadi cepat sembuh. Makasih ya, Nek. Kimura. Lihat aku. Lihat aku dong. Sekarang, aku sudah sembuh. Kulitku sudah bersih dan cantik lagi. Wah, iya, Bel. Alhamdulillah. Jadi, kita bisa main bareng lagi deh. Jangan lupa subscribe Belinda Peles. Videonya seru, lucu, dan keren loh. Terima kasih. Belinda Peles. Suatu hari di rumah Belinda. Nenek, Belinda pulang. Eh, Nenek kan kemarin pamit pulang ke Bandung mau kondangan. Hmm, kalau nggak ada Nenek di rumah, nggak ada yang masakin. Bentar lagi, pasti Kimura minta makan. Aku harus masak dulu deh. Masak apa ya, enaknya? Aha, aku mau goreng telur aja deh. Siapa yang telpon ya? Halo? Bel, Belinda, kok apa kabar? Sakangan. Eh, ini siapa ya? Maaf, salah sambung kali. Ya ampun, masa lupa Bel. Saya ini Moina. Hah? Ternyata Moina. Ya ampun, nomor HP kamu baru ya? Terus, gaya ngomong kamu berubah banget sih. Aku jadi bingung. Apa kabar kamu sekarang? Hahaha, lama di Papua bikin Sa jadi campur aduk ngomongnya. Maklu, brasteran Ambon yang tinggalnya di Papua. Moina, kamu kapan balik liburan ke Jakarta lagi? Aku kangen banget tau. Sebenarnya Sa sekarang Su di Bandara Soekarno-Hatta, Bel. Hah? Jadi kamu sudah di Jakarta? Tunggu di sana ya. Aku bakal jemput kamu. Belinda pun langsung melesat menuju Bandara untuk menjemput Moina. Sesampainya di Bandara. Moina! Belinda! Moina, aku gak nyangka deh kamu datang ke Jakarta dadakan gini. Iya, Sa mau kasih kejutan buat kau, Bel. Aku beneran terkejut nih. Oh iya, ayo kita ke rumahku aja. Sesampainya di rumah Belinda. Kamu pasti capek setelah perjalanan jauh dari Papua. Kamu sekarang istirahat dulu aja ya. iya, iya capek banget nih. Hah? Belinda, ini siapa? Kim, baru ketemu deh. Hai, adik lucu. Oh iya, Kim. Ini Moina, temen aku yang tinggal di Papua. Moina, ini Kimora, sepupu aku. Hai, Kimora. Sa senang ketemu kau. Hai, Moina. Kim juga senang. Sekarang kamu istirahat di kamarku ya. Iya, Bel. Sa capek. Sa mau tidur dulu. Oh iya, mumpung kamu liburan di Jakarta. Besok kita jalan-jalan ke Ancol yuk. Ancol? Wah, Sa suka sekali. Sa ingin lihat ikan. Ikan? Oh, maksud kamu, kamu mau ke Sea World. Iya, Bel. Sa ingin ke Sea World. Oke deh, besok kita ke sana ya. Eh, ternyata sudah jam sembilan malam. Kita tidur sekarang yuk. Takut kesiangan bangunnya. Oke, Bel. Sa sudah mengantuk. Malam itu, Belinda dan Moina tidur dengan nyenyaknya. Keesokan harinya. Ayo Moina, kita berangkat. Oke, Bel. Oh iya, Kimora tidak ikut. Tidak, Moina. Kimora mau main sama teman barunya katanya. Yuk kita cus. Sesampainya di Sea World Ancon. Belinda dan Moina sangat senang menikmati liburan bersama melihat ikan dan hewan laut lainnya. Wah ikannya besar banget. Lihat itu Moina. Yang itu juga. Wah lucu ya. Subhanallah, ikannya bagus-bagus sekali. Saya suka ikan. Saya suka laut. Belinda begitu senang karena dia bisa menikmati liburan bersama Moina. Belinda, saya lupa bertanya. Bela mana? Bela mana? Saya belum jumpa dia. Oh iya, aku lupa. Bela lagi liburan di Surabaya di rumah neneknya. Oh, pantas Sa tak jumpa Bela. Keesokan harinya. Sa, bantu siram bunga ya. Boleh Moina. Terima kasih ya. Silahkan. Kok suka banget sama bunga ya? Iya Moina. Kan bunga itu sungguh indah sekali. Apalagi kalau berwarna-warni seperti ini. Memang cantik sekali bunga ini. Moina, kalau sudah selesai siram bunga, kamu mandi ya. Setelah itu, ikut aku pergi mengaji. Oke, Belinda. Selama beberapa hari, Belinda menghabiskan waktu bersama Moina. Terima kasih, Belinda. Sudah izinkan Sa tinggal di sini. Moina, kenapa kamu baru-baru pulang? Iya, Sa akan harus sekolah juga di Papua. Liburannya sudah selesai, Bel. Kalau kamu liburan lagi, jangan lupa ke sini ya. Sa terakan lupa. Sa pamit dulu, Bel. Malam hariku sendiri menatap bintang begitu terang. Rembulan begitu indah, pancarkan cahaya terangih hati. Aku pun tersenyum menanti esok hari. Tak sabar ingin bersama temanku lagi. Oh, sungguh sangat gembira bersama teman semua. Bermain bersama-sama di hari liburku. Oh, sungguh sangat gembira bersama teman semua. Tertawar yang gembira di hari liburku. Malam hariku berdoa kepada Tuhan. Aku meminta Ya, berpisah lagi deh dengan Moina. Tapi, Belinda akan selalu menunggu sampai tiba waktu liburan lagi. Buat teman-teman di rumah, selalu menantikan video Belinda juga enggak. Supaya tidak sampai ketinggalan, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lengkapi koleksi boneka-boneka lucu ini. Kalau mau jadi teman Belinda, teman-teman harus subscribe dulu ya. Klik logo bulat di tangan Belinda ini ya. Jangan lupa juga klik gambar loncengnya ya. Supaya Belinda bisa membuat video baru terus buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya. Daaah!